Sejak Sabtu siang, masyarakat pecinta kuliner terlihat ramai mengunjungi festival makan receh di Senayan Park, Jakarta Pusat. Festival kuliner yang digelar oleh Trans 7 ini menghadirkan ragam jajanan viral dan legendaris. Mulai dari asin hingga manis, seperti bakso, sebelak, sate, asinan, rujak, hingga esteler. Antusiasme pengunjung nampak dari panjangnya antrean di sejumlah stand kuliner. Beberapa di antaranya datang bersama keluarga untuk mencicipi langsung jajanan yang biasa mereka lihat di program Makan Receh Trans 7. Terus lihat makan receh tuh, lihat bazar katanya ada di Senayan Park tuh hari ini sama besok kan. Kebetulan tiap hari aku senang lihat yang makan receh itu, jadi tertarik lihat stand-standnya di sini sih mbak gitu. Saya tertarik karena lihat di iklan aja sih, jadi penasaran. Penasaran sama makanannya? Sama makanannya juga kira-kira apa? Dia sih yang ada gitu. Ada PMP, ada apa namanya, sate RSPP. Sama mungkin teman-teman ada mitur lamian. Penanggung jawab acara, Mira menjelaskan festival ini mengusung konsep One Stop Unique Culinary Event. Di mana acara ini menghadirkan berbagai kuliner yang pernah ditampilkan di program Makan Receh Trans 7. Sehingga masyarakat tak perlu menetangnya berbagai lokasi untuk berburu kuliner. Adalah tadi kan Makan Receh itu sebuah program ya, yang mungkin selama ini orang melihatnya hanya di TV gitu. Kayak pengen ngerasain, tapi mungkin jauh ada di mana, pengen icipin, tapi mungkin lokasinya tidak dekat. Nah di event ini kita bikin dengan suasana yang santai, relax gitu ya. Di weekend, pemirsa yang selama ini pernah melihat di tayangan Makan Receh, nah sekarang bisa langsung jajan di satu tempat. Mira menambahkan proses kurasi atau pemilihan 46 tenan kuliner di festival ini berdasarkan kualitas cita rasa, unikan, dan viral di masyarakat. Selain mencicipi makanan, di sini para pengunjung juga dapat menikmati performance dari artis ibu kota. Festival Makan Receh berlangsung selama dua hari di akhir pekan, tanggal 2 hingga 3 Maret 2024, tanpa biaya alias gratis. Trans 7 dan CNN Indonesia merupakan anak perusahaan CT Corp. Tim Liputan CNN Indonesia